Halo, bersimpal lagi dengan saya, Abem di pusat tutorial desain gratis asasstudio.org kita sudah mempunyai movie clip dan saya hapus disini, karena saya tidak membutuhkan di tampilan dan jika Anda tes movie, Anda tidak akan mendapatkan pesawat, oke saya simpan dulu dan membuat game dengan flash saya namakan pesawat dan kontrol oke, seperti itu dan sekarang saya menuju ke layer sini double click dan AS2 disini saya klik kanan atau Anda seleksi dan buka action atau window action disini oke, saya mungkin merubah di tampilannya tag mungkin tidak terlalu besar 14 oke, seperti ini saya rasa sudah terlihat dengan lumayan bagus oke, saya langsung memberikan sebuah fungsi baru dan game mulai mungkin saya namakan seperti itu dan disini saya memberikan function game dan game mulai dan di game mulai saya memberikan informasi tentang lebar dan tinggi dan banyak lagi di area game-nya mungkin disini saya memberikan lebar game sama dengan stage dot width seperti itu dan tinggi game tinggi game sama dengan stage dot height lalu oke, mungkin semacam ini sekarang saya memberikan fungsi tampilan pesawat dan tampilan pesawat seperti itu lalu saya membuat fungsi baru disini fungsi tampilan pesawat belum tutup oke semacam itu dan di tampilan pesawat saya memberikan attach movie dan di attach movie saya memberikan 3 parameter dan disini saya memberikan 10 untuk player-nya dan disini adalah pesawat lalu disini adalah pesawat saya namakan sama dan jika saya tes movie saya sudah mempunyai pesawat semacam ini oke seperti itu dan oke saya 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 rubah di pesawat ini saya double click pesawat dan disini saya seleksi semua lalu saya rotasi ke min 90 min 90 oke seperti itu dan saya perkecil mungkin 40 dan disini 40 oke saya sudah mempunyai semacam ini dan jika saya kembali ke scene 1 saya tidak akan mendapatkan pesawat tapi jika saya menuju ke control test movie saya sudah mempunyai pesawat disini dan saya mau memberikan pesawat ini di tengah-tengah oke saya menuju ke script lagi buka action script dan disini saya menuliskan pesawat dot x sama dengan dan saya sudah mempunyai lebar game dan tinggi game saya menggunakan lebar game dibagi dua lalu saya copy paste saya ganti y dan saya ganti tinggi jika sekarang saya klik test movie saya sudah mempunyai pesawat yang berada di tengah semacam ini oke mudah-mudahan ini bisa dipahami dan sekarang di tampilan pesawat saya memberikan informasi tentang keyboardnya keyboard yang bisa diaktifkan dan disini saya memberikan perintah lagi yaitu control dan saya memberikan pesawat dot on enter frame sama dengan control mungkin control pesawat titik komat dan sekarang saya membuat fungsi function function dan control pesawat kurung buka penutup tanda pembuka dan penutup fungsi lalu saya disini memberikan if dan di if saya memberikan k dot is down kurung buka kurung tutup dan k dot left dot left oke semacam itu jika saya memberikan left maka saya cek trace kiri saya cek kesini test movie left oke saya sudah mendapatkan kiri dan saya memberikan fungsi pesawat oke saya memberikan mungkin kecepatan pesawat kecepatan pesawat saya memberikan kecepatan pesawat di atas kecepatan pesawat di atas paste dan sama dengan 0 lalu disini kecepatan pesawat adalah sama dengan min 1 oke mungkin semacam itu dan disini saya memberikan pesawat bergerak gerak pesawat gerak pesawat dan disini saya membuat fungsi baru function gerak pesawat oke semacam itu dan disini saya langsung memberikan pesawat pesawat dot ik plus sama dengan dan disini kecepatan pesawat kecepatan pesawat oke mungkin semacam itu dan jika saya tes movie kiri saya sudah mempunyai pergerakan ke kiri dan kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya sampai jumpa salam selamat selamat selamat